jadi aku di gerbong kereta api tua itu tuh ngambilnya disitu terus? waktu masih kecil udah berani loh? pas ngasih kecil cari 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 di gerbong gerbong itu gak dapet-dapet udah nangis karena ada yang jadi hantu kan oh ada juga yang jadi hantu ada jadi hantu padahal dia juga nangis ngeliat aku tuh oh ya? iya kaya gitu kaya gitu jadi banyak syarat-syarat nanti lato-latonya gak boleh ada itu? gak boleh lato-latonya gak boleh gak boleh ada itu orang kan bisa caca 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 ini agak pelan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue lagi di Murangkali kali ini bintang ketamunya gak akan ketawa-ketawa soalnya orangnya serius banget rambutnya juga lurus badannya seksi bisa baca horoskop namanya Priya Prayoga Pratama Tanjung alias Roy Martin salah Mbak B Cabita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tumpuk tangan dong siap-siap weh tumpuk tangan weh penonton penonton bayarannya cuma 3 yuk siap-siap Kang aman Alhamdulillah Tandino pas ngobrol lo baru ngerjain film horror ya? film horror betul selesai udah selesai? udah selesai kira-kira keluarnya kapan rilisnya? waduh belum tau ya kalau sekarang kan PH baru tuh ya jadi PH baru kan kadang-kadang suka ngantrinya lama betul oh si ke bioskopnya itu ya ke bioskopnya iya betul PH baru mudah-mudahan sih dapat slot kan agak sulit kan iya seorang lagi semuanya sih musik juga gila film juga gila bener-bener slot tuh susah banget film aku aja ada 2 yang belum tayang belum padahal ngerjainya tahun tingnya 2019-2020 serius lu? ngantri dari sebelum pandemi dari sebelum pandemi jadi pas sebelum pandemi itu aku mau tayang filmnya langsung pandemi abis itu sampe sekarang belum tau tuh tayang kapan oh iya? jadi ngantri semua tuh filmnya itu asli rambut tuh dari lurus sampe sekarang gini iya dari lurus sampe udah keribu nih oke nama lu kan pria, prayoga, pratama, tanjung tanjang juga ya lumayan lah tapi kan lu orang batak batak enggak ada batak-bataknya itu campuran tuh tanjung tanjung itu kan marga tanjung itu marga tapi enggak jarang ya? enggak jarang gue dengar kalau kan batak itu naik golat sitorus kalau tanjung agak jarang enggak maksudnya gue karena bukan orang medan akbar tanjung akbar tanjung akbar tanjung itu itu marga ya kairul tanjung tapi kalau kairul tanjung padang iya kalau itu ada padang jadi tanjung ada batak ada padang ada padang enggak sorry pria, prayoga, pratama lu tadi bilang campuran emang lu campuran? nyokap bokap lu? iya dari mana? kan mama aku yang batak? timur tengah bapaknya jawa timur, mama jawa tengah ah rese gue pas lu enggak bohong timur tengah gue udah liat bukanya lu timur tengah mananya gue bilang jam tengahnya timur tengah oh timur tengah apa jawa jawa timur apa jawa tengah lah orang tua kakek dari mama bapak bataknya? bapak oh bapak bapak asli batak asli batak batak ya? batak tak ada ya pokoknya betul-betul batak oke siap nah permasalahannya adalah biasanya nih stereotipnya orang batak medan itu berani stereotipnya orang indonesia kalau orang batak itu berani gitu kan jadi abu 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 tapi koron katanya lu dengan ketuk pintu aja udah takut ketuk kecil waktu murah kali lebih tepatnya berani teriak ya ada cerita yang kacau gak tuh waktu jaman itu itu bener loh ketuk pintu aja lu takut karena jaman dulu itu orang tua itu kan didikannya tuh agak sedikit-sedikit apa ya kalau bisa dibilang gak tau salah apa enggak tapi suka nakutin oke masuk maghrib nanti diculik gundurwo jangan keluar-keluar deket pohon pisang tuh ada nanti diculik wewe gombel gitu terus suka kalau gak bisa gue yakin wewe gombel lu juga males juga makanya aku juga mungkin mau netek juga panjang tuh beser lu terus dulu waktu belum waktu kita sebelum tidur kalau tidur malam-malam aku tuh kan tidur sama mama aku jadi kalau tidur kadang-kadang dia dari samping pintu dari samping tempat tidur suka nah gitu langsung wah oh udah terus umur berapa itu umur kurang kali itu umur berapa? TK lah TK SD sering ditakut-takutin terus kakak aku juga usil tuh aku jauh gak bedanya? jauh 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 jadi aku tuh sempat punya abang tapi pas udah mau melahirkan meninggal oke terus ada lagi jadi aku baru ya jadi aku anak yang ketiga lah yang kedua itu kan sempat meninggal baru tau berarti jadi baru mau lahiran lah baru mungkin 8 bulanan lah baru mau belum sempat lahir kalau sama abang lu bedanya berapa tahun? kakak iya iya kakak iya kakak kakak itu dia 8.. abang tuh bukan kakak kakak tuh bukan kakak tuh cewek iya kalo di medan kalo di medan kakak itu cewek kalo di premuka pembina kalo cowok abang kalo cowok abang oh ini kakak oke oke berapa tahun bedanya aku 89 dia 83 jadi berapa itu ya oh lumayan jauh lumayan lah 6-7 tahun 6 tahun terus jadi dia suka iseng juga tuh jadi aku tuh ngeliat badut takut ngeliat yang aneh-aneh, takut itu kenapa maksud gue, jadi kayak liat badut kira-kira takut, gue mah seneng waktu kecil tawak-tawak lah gak bener serius, gue seneng gue yang takut dulu sama ondel-ondel iya, ondel-ondel kan gede tapi kalo badut gak gue, wah badut juga serem aku badut Doraemon, badut takut lu? wah lari tuh kayak ada monster gitu ngeliat badut takut, terus aku pernah lagi duduk-duduk kedudukan sama wignya mama aku mama aku dulu suka pake konde belakang yang orang-orang jawa itu jadi ngeliat itu teriak aku tuh, konde yang belakangnya itu nah semenjak itu sering lagi duduk tidur, tiba-tiba ditaruh dibantalin konde terus ngeliat wig konde itu paling takut tuh makanya akhirnya sering ditakut-takut, akhirnya trauma sampe lumayan gede aku masih lumayan takut sampe sampe ya udah lama lah udah gak takut lagi terakhir kali seminggu yang lalu lah udah mulai hahaha hahaha beli takut nah akhirnya karena lu memang penakut gitu penakut, betul lu dimasukkanlah ke karate tapi di karate itu paling lambat nah, karena karena penakut hantu terus masukin karate biar berani mentalnya yaudah dimasukin karate, belajar karate jadi keluar dari karate itu berapa baru sebulan berasa kayak kayak ada ilmunya, namanya anak-anak gitu wah ini kayak ada ilmunya gitu terus di sekolah kan biasa tuh suka ada yang berapa namanya kita suka berselisih berantem-berantem gitu tadinya takut jadi berani tuh jadi berani berantem tuh, sekali pukul aku mukul-pukul gak ada yang kena dia mukul langsung kena, nangis tetap juga ya karena lu tuh waktu di karate juga lu paling lambat ya iyaaah dari kecil aku gendut berarti ini paling sukses dong di dalam kehidupan lu paling sukses ini? berat mana lu? ini udah mulai 30kg aku turun dari 98kg ke 68kg tapi ini udah naik lagi 5kg itu berarti paling sukses dong iya betul waktu kecil tuh gendut gendut, gendut parah gendut parah demen makan lu? atau gendutnya tuh karena apa? demen makan, demen sama lagi pola asuh orang tua dulu lu dari tadi ngalahin asuh orang tua mulu lu ah jadi aku dulu dari pagi kalau dulu tuh mamaku sering bilang anak kurus-kurus kayak gak dikasih makan orang tuanya gendut-gendut biar sehat gitu jadi lu sikap tiap pagi dikasih manis teh manis pagi teh manis malam susu pagi teh manis selalu kenceng manis lah malam bukan diabetes ya kenceng manis makanya aku sekarang kena diabetes di usia muda beneran gara-gara pola makan yang dari kecil itu jadi memang minum teh manis malam susu minum teh manis malam susu akhirnya kena kencing manis aku makanya dari situ aku sekarang belajar aku udah punya anak nih sekarang nih jadi anak aku sekarang wah gak usah minum-minum yang manis-manis lah malah dikurangin kalo dulu kan gak apa-apa minum manis-manis kayak gitu cuman jangan terlalu kekurangan juga B karena kan dia kan dalam masa pertumbuhan betul ya memang jangan terlalu kayak lu misalnya ya kayak dulu kan manis-manis dan sebagainya tapi dokter sekarang juga bilangnya jangan terlalu manis sih buat ke anak-anak karena kan ada yang sugar rice itu apa sih yang jadi heboh jadi aktif jadi aktif itu ya iya kayak gitu ya tapi sekarang segala macam makanan udah banyak yang pake gula juga sih iya dikit-dikit gula dikit-dikit gula ya betul oke tolong buka lokeran siap ada makanan nih iya sih lu mau makan gak terus bela-belas-belas aja tapi kan pertanyaan lu mau makan boleh aja cuman pertanyaan gua kenapa gua bawa KFC lu ada gak cerita murang kali lu di KFC apa? coba pengen tau aja ingatan lu lu umur berapa sekarang? umur berapa ya? ya iya lah lu masa umur sendiri gak tau lu aku pelupa orangnya 8 berapa tadi lu? 89 33 ya 33 ya 33 33 masih inget lah kurang kalinya ke akhir ada cerita apa dengan KFC ada cerita apa dengan KFC ya? apa ya? hubungannya masih dengan penakut juga hubungannya masih dengan penakut? KFC ya apa ya? badut ayam hah? badut ayam KFC jarang badut apa ya penakutnya kalau McDonald ada tuh tapi ulang tahun selalu ada ini ayam-ayamannya itu badut-badut ayam bukan itu apa ya? aku lupa serius akhirnya karena lu penakut kan dimasukin ke Pramuka kan? betul iya terus Persami kan? betul oh ini penciptanya orang Pramuka apa gimana? peresek lu bukan bapa itu he yang kakek-kakek itu Pramuka bukan lu ikut Persami Persami masih ikut gak apa ya? Persat Perkeman Sabtu Minggu ya gitu ada masih udah ada gambaran gak? aduh apa ya lu kan penakut penakut betul kalau lu nangis mulu akhirnya udah malamnya di jenguk dibawahin TV iya oh karena aku tahunya dulu pokoknya kalau anak kecil tuh gak tahu KFC gak tahu pokoknya Kentaki gak tahu nih pokoknya ayam yang ini ditemukan Kentaki iya benar-benar iya benar-benar pokoknya Kentaki aja wih bawa Kentaki nih gitu iya benar-benar iya benar-benar bawa Kentaki oke bawa Kentaki masih Ula ingat loh sekarang ingat tapi gimana Persami tuh dimana? ada cerita yang oke gak? Perkemaan Sabtu eh Perkemahan Perkemahan Sabtu Minggu sama Persami juga Pramuka tuh ngajarin mental sebenarnya iya aku udah penakut terus dulu di Persami tuh gak tahu sampai sekarang masih ada gak ya ada istilahnya ngambil kacu ngambil dasi pramuka tuh kan kacu namanya oh namanya namanya kacu tuh nah ngambil dasi pramuka tuh upacaranya tuh malam-malam diambil jam 2 malam kita dibangunin oh kalau di Sunda tuh dijual jurid malam jurid malam ya jadi jurid tuh dari jurigan jurid tuh hantu kan oh iya jurid tuh hantu tapi kan jadi gak jurid malam gitu iya jadi istilah itu adanya apa sih namanya penjelajahan lah penjelajahan malam kita ngambil kacu itu dikuburan benar-benar di Nissan di Nissan kuburan tuh waktu itu aku dapetnya bukan di kuburan jadi ada kuburan disini ada gerbong-gerbong kereta api tua oke jadi aku di gerbong kereta api tua itu tuh ngambilnya disitu waktu masih kecil udah berani loh pas ngasih kecil cari-cari di gerbong-gerbong itu gak dapet-dapet udah nangis karena ada yang jadi hantu kan oh ada juga yang jadi hantu ada jadi hantu padahal dia juga nangis ngeliat aku tuh jadi kita jadi kita sama-sama nangis cari-cari-cari gak dapet akhirnya nangis-nangis dipanggil lah sama pembina ya ya pulang-pulang lagi kenapa kamu nangis gak dapet kacunya dicek lah siapa namanya ini rupanya aku gak terdaftar apaan? tidak terdaftar di perkemahannya itu bener kenapa dateng? bener jadi aku tuh diajak sama temen aku sekolah ya namanya siapa mau ingat? aduh kan namanya siapa aku orang lupa tuh SD dulu ya cuekin aku diajak sama dia pas pulang sekolah hari Jumat ikut apa yuk kan dia tau aku suka pramuka ikut persami yuk apa tuh perkemahannya sabtu minggu pramuka oh iya iya ini kita mewakili sekolah kita oh berarti ini improve sebenarnya improve jadi ternyata di sekolahku gak ada yang persami jadi dia diajak sama abangnya abangnya sekolah Muhammad Diyah mau ikut gak Diyah dia karena ngajak temen ngajak aku oh oke dah jadi aku diajak dia masuk ke sekolah lain acara sekolah lain itu sebenarnya jadi aku udah nyari-nyari ikut baris pake jadi sebarangnya penumpang gelap lah disitu kita jadi namanya jadi tidak ada itu sampai akhirnya heboh kan satu sekolah ini siapa anak ini? akhirnya di ditelepon lah orang tua sampai orang tua dateng orang tua juga salah kok gak ngecek ngecek kok lu malah minggu gak ada ceknya gajar kamu nih udah kita pulang sekarang katanya ini bukan acara sekolah kamu katanya ini acara sekolah Muhammad Diyah oh patesan orang-orangnya beda tapi kan yoga nih aku panggilnya yoga ya gua yoga mau wakili SD yoga nih gak ada kamu ini diajak temen kamu katanya pembinanya udah gak apa-apa kalau mau camping ikut aja gak apa-apa akhirnya camping? enggak lah disuruh pulang lah orang ilegal 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 aduh oke tapi temen lu gimana tuh yang ngajak? iya dia kayak ya sorry lah gitu-gitu aja namanya bocah sebenarnya gak masalah sih sekolahnya cuman ya jadi kayak anak-anak ini aja lah yang gak dianggap aja tapi kan tanggung jawabnya juga berat juga kalau udah ada apa-apa itu kan SD lain itu kan ngeri kan makanya bapak aku sampai dateng kesini ya 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 aduh ini pertanyaan ini kalau lo lupa gimana? masih inget gak ya? coba lagi apa? kalau Farises Farises ada aku Farises enggak inget gak Farises selalu? iya gak pernah iya urat urat yang nonjol gitu kan? urat nonjol Farises itu kan yang ngejelasin pertama Farises itu siapa? geluh aduh aduh itu lagi siapa yang ngejelasin Farises yang pertama ya? nyokap lo nyokap aku ya? nyokap lo nyokap lo kan mamak berarti? mamak mamak lo mamak lo tuh menerangkan bahwa mak Farises itu apa sih? mbak masih kan Farises itu nyokap mamak lo ngeranginnya apa? nyokap lo mamak lo ngeranginnya apa Farises itu? mamak aku ngeranginnya Farises itu apa ya? abis olahraga gak boleh langsung jongkok gitu-gitu kali ya? enggak apa? bahwa Farises itu kan adalah urat-urat yang keluar kalau kecapekan itu mamak lo ceritanya masa sih? he-e mamak aku bilang he-e nah sekarang cerita selanjutnya lu dengan polosnya ke nyokap lo tuh ngomong apa? ma kan mamak lo kan ngomong urat-urat yang keluar kecapekan iya betul lu ngomong dengan polosnya ke mamak lo apa ya? urat-urat yang keluar aduh lupa lo? lupa lo? lupa aku mak berarti kayak malunya dong kan ada urat-urat ya apa sih? lu gak inget lo? ini gak inget ya? ini gak inget bener aduh lu mau gitu gokil jadi Farises lu aku memang dulu banyak ini juga kan dulu mau tes tes IPDN kan? oh lu mau masuk IPDN? mau masuk IPDN dulu gak masuk? gak masuk salah satunya itu IPDN berarti kalau masuk Bandung tuh? iya IPDN mah Bandung misalnya? di Unpan tuh apa? pas jaman aku tamat tapi waktu itu ditutup ya gara-gara oh ada kasus gede itu ya? pemukulan dan sebagian iya pemukulan itu cuman waktu diperiksa aku Farises banyak terus dulu sempet mau diperiksa *** dulu diperiksa ada karikokel ya? apa tuh? ada karikokel tuh ada urat *** itu gak boleh tuh maksudnya? nah kita ah iya kan dia oh iya? iya kayak gitu kayak gitu jadi banyak cara-cara nanti lato-latonya gak boleh ada itu gak boleh lato-latonya gak boleh gak boleh ada itu orang misalnya ini agak pelan dia lato-latonya agak berurat gak boleh gak boleh itu gak terima iya oh lu termasuk udah di tes eh dilihat itu juga? udah di di lato-latoin juga iya oh oke oke oh tapi gak masuknya tuh karena lu memang tidak diterima atau karena ada kasus itu? eh ada kasus itu gak tahu ada kasus itu enggak cuman kata dia ini Farises agak banyak nih oh hubungannya apa ya? katanya kalau Farises itu kita tidak tahan berdiri lama jadi pada saat pembacara pada saat lari iya ya ya oh oke gak kepikiran juga gue ke situ karena situ betul betul b iya buka lagi deh buka lagi ini buka lagi ya? loh tapi lu apa lupa ini lupa lu gak? lupa juga gak? bahaganya wah apalagi ini kayak gini kayak ginian nih kalo ini aku gak inget nguset memalut wanita makanya aduh apalagi Ape? Ingat ga pembalut wanita? Malah banyak lagi yang aku udah pernah liat Yang bersayap ada yang gak Ini yang mana nih? Pembalut wanita Lu pernah nyoba? Waktu kecil waktu pembalut wanita Udah lupa lu? Pampers sekali Engga pembalut wanita Pembalut wanita ya? Iya Bahkan waktu gede aku pernah mau nyoba Kenapa? Kok bisa nyerep ya? Mau kecing Mau kecing iya maksudnya Kok bisa setipis ini bisa menyerap Jadi kadang-kadang pengen Coba gua kecing nih Ternyata ga seserap Pampers ini Lu cobain lu? Pernah nyobain juga Penasaran? Keluar lu bleber Keluar bleber Tapi kalo pampers engga Sampai aku Sampai saking penasaran aku belah itu Pake silet Si pampersnya? Iya kok bisa Ternyata isinya geli Silika itu kan Jadi kalo kena air langsung ngembang Dan gelinya ga Aku penasaran sepenasaran itu kok bisa Jadi lu pernah coba lu? Udah gede juga? Iya nyoba-nyoba Betul kok bisa gitu Betul kok bisa gitu Oke kalo kencing kan banyak Iya makanya kadang-kadang Masih lu 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 waktu kecil masih inget lu ngefans sama siapa? Aduh kecil lagi Siapa ya aku ngefans ya? Masih aku ngefans sama siapa ya? Sama Pak Harto Siapa ya Pak Harto? Artis artis Lu artis Kirain politisi Lu tapi emang ngefans sama Pak Harto? Ngefans ngefans Karena? Karena dia sama-sama Gemini Oh karena Gemini Jadi aku ada Sering tuh dibilang orang tua Motivasi Kamu tuh lahir Gemini Pemimpin tuh sekarang Gemini-Gemini Soekarno Gemini Suharto Gemini Pas lu Gemini juga Iya Terus aku sering lu waktu masih kecil Eh senyumnya kayak senyum Pak Harto Gitu kok jadi aku Seneng lu dikecilin seneng Iya betul Nah lu Karena lu tadi ngomong Gemini Pak Harto Gemini Ada ga menurut lu kesamaan dengan Pak Harto Sifatnya apa? Yang lu lihat Senyumnya sih Cuma nasibnya beda Cuma senyum Cuma senyum kan gua juga bisa senyum doang Nasib kagak ya? Nasib kagak Nasib kagak Ayo lu masih inget ga lu ngefans sama siapa? Ngefans sama Ini ada fotonya nih disini Bukan foto lu Si artis itu Cewek cowok Cowok Indonesia luar Sampai lu perform Niruin dia Perform niruin dia Masa lu ga inget Sampai perform niruin dia Masa lu ga inget Blast gitu lupa Perform apa nih? Siapa ya? Niruin dia Pakai kaos putih Michael Jackson Nah itu bener Lu ngefans banget kan? Nama Michael Jackson Aku ga tau dia nyanyinya apa Tapi aku suka ngeliat dance nya Oh dance nya Betul Yang Makanya aku pas SMP SMA kan aku active break dance Iya Begitu Pakai kaos putih Betul Terinspirasi dari Kaos putih ga ga ada lu pake tank top putih Ya itu kan buat ini Apa namanya tuh Ngeramal Dan itu lu udah gendut? Udah gendut Pede lu Pede lah Berarti perut lu keliatan dong gitu? Keliatan Keliatan Six pack nya lu One whole pack nya keliatan dong? Keliatan semua One whole pack nya keliatan Kadang-kadang kalo jam 2 lewat malam Blorotin bawah gitu aja Yang menarik tadi lu break dance Break dance betul Gue asli Gue pas baca Serius lu Lu sampe ikutan pencarian banget let's dance Let's dance Yang di Global TV dulu Betul Yang pertama-pertama dulu Masih Ari Untung Ini host nya Di Jebaim Ghetto Masuk ga lu ke TV? Tiga kali aku masuk Serius lu Serius? Tiga kali aku masuk Lu emang jago break dance nya? Oh jago lah Kita kan sempet Apa ya? Salah satu tim Tim apa namanya? Tim yang Pendalan di Medan Apa ya namanya? Dulu aku mewakilin Waktu di Medan pop gang Pop gang Pop gang Terus yang Yang dari Medan Ngewakili Medan ke Padang Mainnya battlenya di Padang Itu anak lantai namanya Anak lantai Oh anak lantai Ya kan Istilahnya iya Nama grupnya anak lantai Terus? Pop gang Baru aku sempet Satu dua Iya pop gang dua kali Anak lantai sekali Itu si Si anak lantai dan pop gang itu kan Sempet Yang last dan yang mana? Tiga-tiga itu Masuk ke last dan Masuk ke last dan Sempet dapet Ya Ga sempet menang Ga sempet menang Jadi penyisihan Penyisihan lah Ibaratnya dari Medan masuk ke Padang Tanding gitu Oh ini berapa jarang nih Orang tau lu Lu jagonya di apa? Maksudnya kan berikan itu ada yang Ada yang freestyle Freestyle atau belakannya Dulu aku dibilang Tangan kuli Tangan kuli Iya karena tangan aku kuat dulu Jadi lu yang windmill gitu? Enggak Kalau windmill itu kan Ini yang Dulu aku pernah bisa One hand One hand itu yang Oh ini Gini kan? Ngepump Kalau ngepump Ngepump gini-gini Terus gini-gini Yang gini? Iya Kan tangannya dibawah tuh Ngepump gini-gini Itu kan dua tangan tuh Aku satu tangan tuh Serius lo Bisa sampe 20 kali gitu Gendut? Dalam keadaan Badan lu Ga terlalu gendut lah Oh ga terlalu gendut Kira-kira agak Kurusan Kurusan dikit dari ini Ini kan aku kalau ga salah Berat aku 70 nih sekarang Waktu aku breakdown itu sekitar 65 5 kilo Turun dari sini Oh yang kemarin dong Kan ini kan udah naik 5 kilo Iya Yang terakhir kemarin aku udah sampe ke puncaknya Di 65 tuh Itu satu tangan gini Wih lama Terus Sampai 20 kali Headspin Iya Headspin Sayang Keriting lo ga rata Headspin Gak pake Isilannya kukluk Oh kukluk Terus Sayangnya pada saat last gen Pada saat zaman dulu tuh Kamera handphone tuh Belum terlalu canggih Ya iya iya Jadi dokumentasi aku breakdown Oh ga ada Dan aku cari last gen di Youtube juga ga ada Padahal lu sempet masuk TV Masuk TV 3 kali Jadi acara last gen di Youtube itu juga ga ada Ditayangin di Youtube Gak ada yang Bari TV nya Dulu kan global TV itu Ga dimasukin di Youtube Atau ada orang yang iseng ga ada juga Minimal iseng ga ada Makanya aku sama sekali ga ada Dokumentasinya aku pernah masuk TV Gak ada sama sekali yang dulu Pake kamera gitu Gak ada yang ngetik Ada cuman yang udah jelek-jelek Resolusinya dikit Gitu-gitu Jadi ga Oh padahal asik tuh kalo liat ya Pas lu handstand yang satu tangan gitu ya Betul Oke Jaman SD Ya Lu demen juga bermain alat musik kan Ingat ga? Masih SD Kalo masih SD sih aku Sukanya bergendang Wah bener Gue tanya ini tadi Tapi tadinya mau dimasukin masih gitar kan Oke Iya kan Karena aku Suka bergendang Terus Ngeliat Orang kok kayaknya kalo bergendang ga keren Cewek-cewek tuh waktu Mau masuk SMP tuh Lata-lata kalo cowok bisa main gitar Itu kayaknya romantik Cewek-cewek suka Nyanyi lagu ini dong Nyanyi lagu ini dong Ga pernah ada orang Kita bergendang gitu Ketika ini ga pernah ada Gitu Makanya Ga ada Kita bergendang ini Mincai nyanyiin dong Ga pernah ada Kecuali si cewek itu emang Bergeja Memang nyanyi dangdut Betul Kecuali dia cewek itu bawa ular Gini-gini Nah jadi aku ngeliat Uh cowok tuh kayaknya Gitar keren Akhirnya Sampai mau di les Aku pengen minta les Gitar Gitar ke mama ya Iya Tapi mama aku Jangan Selain mungkin biaya Ekonomi Iya biaya Terus juga Udah kalo gitar mah Nggak usah les Orang main-main sering nongkrong Belajar sendiri Kamu jangan males lah Tetangga tuh Ya di gang situ aja Ya di gang aja Kalo gitar mah belajar sendiri aja Kawan ke kawan Nggak usah les Akhirnya Akhirnya belajar-belajar sendiri juga Nggak bisa-bisa juga Cuma gitu aja CG, CG, standard-standard aja lah Akhirnya lu pilih gendang Ya akhirnya aku tetap fokus di gendang Berarti lu jago main gendang? Nah kalo gendang Aku sempet saking pengennya biaya sendiri Masih? Beli? Di jajan Oh ditabung lu? Ditabung Les perkusi Pake konga Terus pake apa Sempet tuh? Sempet belajar Berarti bisa dong? Bisa kalo itu Karena aku dulu Waktu kuliah ada band reggae Oh lu main itu perkusinya? Main perkusinya Main jimbe Iya iya jimbe Kavon lah Kavon Kayak gitu Nah lu ngomong tadi band kan? Bukan lu sempet jadi vokalis juga? Ya vokalis abal-abal lah Dimana? Jaman kuliah? Jaman-jaman kuliah Sama kan Tapi bener-bener sempet nyanyi lu? Sebagai vokalis? Satu-satu lagu lah Yang kira-kira Eh ini Aku bisa bawa ini gitu Buat camper sama cewek-cewek SMA dulu kan Pokoknya kalo ga anak breakdown Anak band Masanya anak breakdown aku ikutin tuh Bisa Akhirnya Makin kesini breakdown makin diajak-jakin anak hiphop Wah apaan tuh hiphop Kampungan gitu dulu Pokoknya adalah masa yang hiphopnya turun Akhirnya band lagi naik nih Imo Terus apa Metal gitu-gitu lah Jadi anak band Apaan tuh baju gombor-gombor Gombrang gitu-gitu Akhirnya Wah harus bikin band nih Tapi aku ga bisa main apa-apa Masa main gendang Carilah band apa yang ada menyediakan gendang Oh reggae pake gendang Pelajarlah pake itu Tapi kemudian ada band reggae? Ada Gak sorry Lu tuh kuliah ini dimana nih? Masih di Medan Di Medan Berarti lu tuh bener-bener pindah kesini gara-gara stand up? Gara-gara stand up Ke Jakarta tuh ya Gara-gara stand up ya Betul Untung di Medan disana di Usu ada tuh band reggae? Ada Masuk Aku masuk Udah ada band reggae-nya atau bikin? Bikin aku Bikin sama temen-temen Lumayan? Lumayan sering lah Sebulan sekali nanti Gimana? Gak lah Kita dulu sempet jadi Apa ibaratnya Sering Pokoknya kalo ada anak-anak SMA Fancy gitu? Ulang tahun Oh ulang tahun Wajib kita tuh biasain anak buddha yang main disitu Oh Udah dapet bayar? 300 ribu lah Dibagi-bagi Dibagi-bagi Dibagi 4 Kadang-kadang kalo anaknya tajir 500 ribu Oke Cepet-cepet tuh gitu Betul Ini gua rada-rada pesimis nih Gua balik lagi ke zaman lu TK Wah SMP aja TK Tapi lu demen cewek-cewek berkulit putih kan? Aduh Nah kalo itu inget Kalo cewek aku inget Dari kecil aku udah cabul Kalo itu Jadi harusnya babe cabuta Cabul Babe cabuta Betul Kalo itu aku inget Ingat apa itu ba? Cewek putih Aku tuh sering ngejur-ngejur cewek putih Waktu TK Ingat bener Betul ngejur Kurang aja lu inget Kurang aja lu inget lu Bahkan aku masih inget namanya Debbie TK lo ini? Namanya Debbie Rambutnya pendek si ini kayak poluang Aku tuh kalo bales suka di belakang Kadang ngeliatin lehernya tuh Wih putih banget Wih putih banget Dan ada telalat disini masih inget aku tuh Ini apa nih SDTK? Debbie TK Lu ngajar lu Lu TK inget ngila Lu kurang Gua tadi nanya SD aja ga nginget sama sekali Ada dulu yang cakep juga nih Tapi aku gak tau Nge Altan lu cerita si Debbie gimana? Oh iya Kalo Debbie tuh kasih tak sampai Karena dia kelas lain Oke Jadi kalo baris tuh sebelah-sebelahan kan Jadi lu liat cuman liat dari jauh? Cuman dari samping aja gitu Wah ini cakep Nah yang tadi yang satu lagi nih apa nih? Temen satu sekolah Nama? Namanya Pipi Lacella Sampai sekarang Ntar dulu Ampe namanya Ingat tadi yang SD yang tadi Temen lu lupa aja udah cuekin Dulu ada cewek TK tuh aku suka namanya Pipi Lacella Sampai aku SMA terakhir Kadang-kadang masih suka nge-search di Facebook Siapa tau ada Gak dapet Siapa tau dia nonton Jadi terakhir tuh memory itu TK Si Pipi Lacella TK ada namanya Pipi Lacella Sampai aku search di Instagram Siapa tau dia buat Gak dapet Sampai detik ini? Gak ada nih Gak ada Siti Aisah juga Oh ada beda lagi nih Siti Aisah TK juga Iya Siti Aisah Pipi Lacella Cari di Facebook Cari dulu Pipi Lacella P-I-P-I atau F Pipi Bener P Bener Karena dia tembem juga anaknya Tembem rambutnya keriting panjang putih Wah ada cerita apa dengan Pipi Lacella Gak ada Cuma suka doang Oh suka aja Termasuk Siti Aisah Betul Termasuk Siti Aisah Oke Lu waktu TK Sempet pernah menyium temen cewek lu kan? Iya Yang mana tuh? Bukan si Pipi Lacella ini Si Debbie Si Debbie ini Oh si Debbie Maksudnya lu berusaha nyongsor gitu? Meluk Kayak orang kesetanan aja saking sukanya Serius? Meluk Tolong Dia gini kak Habis itu udah lari ya Aku capo dah Lu pele cancak semua aku Betul Masih kecil gak tau kan? Jadi Meluk Habis itu lari Udah lari Sampai mamanya Kamu jangan gitu dong Yoga gak boleh gitu ya Sama ini Kenapa gemes ya? Iya gemes gitu Masih kurang ajar Apal banget tuh Tadi kagak ada yang apel SD ini TK jauh banget Kalo itu aku ingat Padahal tadi gua Wah udah pesimis ya Kalo itu aku ingat Ingat ya Ingat Oh Segala sesuatu dari hati itu kan ingat Iya Kalo Ini seru nih Masih ingat gak? Enggak ingat Dengan Soto Abdullah Lubis Di Abdullah Lubis Ada Soto Di Abdullah Lubis Soto Di Abdullah Lubis Apa tuh? Sering makan disitu Hubungannya sama Fatih dong Bini lu Itu punya saudaranya si Fatih bukan? Enggak tau Apalagi gua Apa ya hubungannya ya? Enggak ada duit Nah Lagi pacaran Lagi pacaran Enggak kesitu Enggak ada duit Kok bisa infonya dapet aja ini dari mana sih? Wah murang kali Lo belum pernah kan podcast kayak gini kan Gue kan udah ngomong tadi Pokoknya cerita lu waktu jaman-jaman dulu Murang kali Walaupun aku walaupun tapi Oh iya pernah Kok dapetnya dari mana nih? Nah akhirnya cuman aman Fatih doang yang ngomong Soto Lu cuman minum doang gratisan Betul Lu kismin banget ya dulu ya? Kismin.. Iya bisa apa ya Sebenernya gak kismin-kismin tapi gaya hidup mungkin terlalu Oh lu salah satu gaya hidup yang royal Aku tuh jajan kalo gak salah 30 ribu apa 40 ribu lah sehari Aku dikasih katana tuh udah lumayan lah Oh dikasih katana lu mobil Tapi 40 ribu itu udah sama bensin udah sama jajan Jadi sehari itu aku ngisi kalo gak 10 ribu 15 ribu dulu Si bensin? Bensin Dulu bensin masih itu Emang bensin tiap hari diisi? Diisi lah itu abis 15 ribu sehari Oh iya? Iya Boros amat ya? Jauh emang rumah lu? Jauh jauh Jaraknya setengah jam sampai 45 menit lah Oh jauh dong? Jauh Oh iyalah kalo segitu mah Makanya kadang-kadang Ya kalo kamu gak sanggup isi bensin naik motor gitu Cuman karena aku gaya pengen naik tanah Pengen mobil ke tanah Jadi isi bensin tuh sehari Isinya perhari 15 ribu atau 20 ribu Iya 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 Sisa 20 ribu 20 ribu tuh udah sama untuk makan Atau isi pulsa Jadi pas-pasan sebenernya Mau si Soto tuh berapa ya? Soto kan 15 ribu 20 ribu Oh iya bener berarti cuma Fatih doang Iya mau bayarin makan tuh Lu sampe ngutang-ngutang Mau bawa dia malam minggu gitu gitu Lu kan itu kan Bawah lu ya? Fatih tuh bawa lu? Iya Beda-beda berapa tahun? 5 atau 4 tahun ya Berarti pacaranya lama? Lu nikahnya sampe kapan? Nikah aku pacaran 6 tahun Langsung nikah? Nikah Oh berarti udah Fatih udah keluar? Udah keluar dari universitas Eh dari USU Udah Baru nikah Baru nikah betul Nunggu dia keluar dulu tuh ya Baru lu nikah sama Fatih Ya kan aku di semester akhir Aku kan dulu ketua OSP Iya iya Dia baru masuk tuh Ya nunggu dia kelar lah baru nikah Iya betul Ketertarikan lu sama Fatih kenapa? Karena dia yang paling cantik di jurusan aku Tapi kok Fatih liat lu? Karena aku ketua OSP Jadi simbiosis Tapi kalo gua jadi Fatih Walaupun lu ketua OSP Gua gak akan liat lu juga Wah dia disiksa tuh Kalo gak tuh Berat Siksa Kalo dia gak mau kita siksa Gak lu tapi Usahanya sama Fatih ini banget gak sih? Apa namanya Menggebu-gebu banget gak? Usahanya? Atau gak terlalu? Awalnya menggebu-gebu Usahanya jadi pacar? Menggebu-gebu pasti Banget? Karena dia yang paling cantik Oke Kok banyak yang demen sama dia? Saingan lu banyak gak? Gak banyak Karena aku kan ketua OSP Takut semua Ya menghargai dong Kita kan masih punya ketua OSP Masa yang lain Kasih jatah dulu gitu Terus? Ya udah Tapi bener-bener berjuang tuh Berjuang kayak apa? Yang seru apa tuh? Ya misalnya kayak Ulang tahun ke rumahnya jam 12 malam Itu belum pacar ada Oh 12 lebih dikit tuh ya Ya rumahnya bawa bunga Terus kayak ngasih-ngasih Aku sampe dibilang Belum jadi pacar aja udah ngasih-ngasih barang Nabung-nabung Nabung Ngasih royal Yang paling mahal apa? Yang dulu inget? Yang paling lu lumayan lah nabungnya? Cincin aku pernah ngasih Cincin apa? Cincin emas? Ya emas putih ya 2 jutaan ya Serius lu? Iya nabung 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 Baru dibeliin Makanya orang dulu semua Wah ini Ngapain lu? Ngapain gitu Karena aku mikirnya wah ini udah jelek Modalnya apalagi nih Wah minimal beli barang Gitu lah mikirnya gitu Gak Tapi The first-nya Fatih Amat lu mau gak? Maksudnya atau geli? Gak mau Gak mau? Geli? Nah itu berapa lama? Aku deketin dia 2-3 bulan Masih geli tuh? Aku tembak Karena kayaknya dia udah mulai respon nih Udah mulai sering Udah pernah jalan lah Oke Terus temennya bilang Kayaknya dia udah mau tuh Tembak aja Nanti daripada Ditembak sama cowok lain Lebih cepat lebih bagus Aku tembak ke rumahnya Pas jauh ulang tahun lu ngasih bunga Ditolak Ditolak tuh? Ditolak Tembakan pertama? Iya itulah sakit hati Abis itu aku menjauh Menjauh? Menjauh Ada yang ngeriktin gak? Gak tau Pas bangun? Gak tau Udah mulai cari cewek lain Oke Menjauh Selama seminggu gak ada komunikasi Abis itu dia mulai Balik ngecek duluan Oh Standar Cewek kan udah ditinggalin Tidak ada perhatian nih gitu ya Iya Mungkin pun dia juga Kok tidak ada yang mendekati Akhirnya Akhirnya Jadi yang kedua tuh Deketinnya lebih gampang lah Karena dia duluan ngecek juga Keliatan Dia juga kepengen Ya udah Berhasil lah akhirnya Berhasil Jadi pacarannya 6 tahun Pacarannya 6 tahun Langsung nikah Anak? Anak 2 sekarang Umur? Yang 1 2 tahun Yang 1 4 tahun Hmm Tapi lu ngomong-ngomong Pernah mau ditinggalin dengan Fabi? Pernah Karena apa sih? Ya itu selama 6 tahun Jadi pacarannya setelah pacaran Setahun aja tuh Gimana? Setelah diterima sama dia Aku pacaran Pacaran Selama 1 tahun aja Karena aku kan keburu cabut Ke Jakarta Ya tamat-tamat kuliah Aku cabut ke Jakarta Oke Jadi 5 tahun LDR Hmm Gitu Ya karena Parti masih kuliah Parti masih kuliah Aku Intertain kan Stand up Betul Jadi Pacar 5 tahun Nah selama 5 tahun ini Udah sampai dia kelar kuliah pun Kau tidak ada tanda-tanda mau dinikahi Oh Dia mancing-mancing Kapan kita nikah? Ya Ini lagi Hibuk lah Berkarir Lagi mau fokus dulu lah Kalau mau sabar Gitu-gitu Terus dia bilang Ya kalau misalnya nanti aku Disini ada cowok lain yang ngajak nikah Ada yang deketin gimana? Ya berarti kita nggak jodoh Berarti itu memang Jalannya kamu begitu Karena kan aku lagi merasa Banyak fans Apa semua disini Ternyata ada cowok yang deketin? Ternyata dia bilang gitu Karena memang ada cowok ganteng yang deketin dia Ganteng lagi ya? Ganteng itu dipastikan Aku udah liat Dipastikan Oke Oke Terus Gimana dong sampai nikahnya Kan aku pengen tau? Ya akhirnya aku bilang lah Aku bilang gitu Ternyata bener Oh yaudah Dia nggak bilang-bilang aku lagi Tiba-tiba udah Sampai ada orang yang bilang sama aku Obe Kemarin aku lihat Cewek aku Sama cowok Marah lah Kok bisa gini loh Tapi belum putus tuh Gak putus Gak putus Ya pokoknya ngambang aja Ngambang aja Ngambang aja Tapi waktu itu memang udah mulai nggak jelas Jadi kayak Ya akhirnya susah men Ya kadang-kadang ngabarin Kadang nggak Seminggu nggak ada kabar Ya gitu-gitulah Terus Itu yang tadi Dari temen lu ngomong Ya aku marahin lah Kamu kok gini-gini Lah kan memang Fatim mau buka diri sama orang lain Mau nikah Ini kan udah usiannya Dan lu sendiri juga tadi yang ngomong kan Kalo misalnya Betul Karena aku mikirnya dia Ah paling nunggunya nih gitu kan Ya ya Pede ya lu Ternyata memang Ya disana Ada yang deketin Terus gimana tuh gimana Akhirnya Akhirnya tetep nikahnya sama lu Pesan tiket Apa yang Yang akhirnya Fatim Akhirnya milih lu gitu Pesan tiket aku Wiss Langsung Kau beda Langsung Pesan tiket Dateng ke rumahnya Sampai di rumahnya Dia mau buka pintu gerbang Pake baju cantik Entah kenapa tuh Jadi jadi makin cantik gitu Ih kok ini makin cantik ya nih orang nih Udah lama nggak jumpa Emang selama apa Bek? Ya kan lama Enggak maksud gue Enggak 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 Ketemu Setahun lah mungkin Setahun Lama-lama Lama Jadi cuma video call kayak gitu aja Jarang video call Oh telepon aja gitu 2012 tuh kayaknya masih Ya telepon aja balik ya Telepon Partel Telepon Telepon Ada dulu baru-baru masuk line Video kan dulu cuma telepon Oh ya line Tapi jarang lah Jadi cuma telepon doang Dateng kesana lihat telepon lu Tampak cakep Tampak cakep nih kan gitu Itu Mau kemana Ini lagi nunggu dia jemput Si cowok itu Betul Kamu ngapain disini gini-gini Udah pulang aja katanya Soalnya aku mau jalan sama dia Oh itulah Oh Fatih ngomong gitu? Iya bener-bener Itu gimana lu anak prasam? Wah lemes lah Lemes betul-betul Wah Raya ini lemes Udah dari Jakarta beli tiket lagi Iya Nah Dia juga bilangnya betul Iya ini mau dijemput gitu Mau nonton Nonton apa? Conjuring Waktu itu baru keluar lagi Atai Bakal dipeluk-peluk Jago nih cowok Jago ya Iya atai Conjuring pula Ya udah Bagus Akhirnya Aku cari tau lah Aku pulang aku cari tau si cowok ini siapa Oh jadi hari itu nonton sama si cowok itu? Nonton Nonton Nggak tau ya nonton atau nggak Ya pokoknya mah Engga aja Lu gak sukses Lu gak sukses Lu gak suksesnya cabut ya Aku cari tau lah cowok ini siapa Dapet lah nomornya Terus aku cabut Aku terus hubungin sama dia Serius lo? Aku hubungin Iya Bro ini pacarnya aku bilang Ini pacarnya aku udah lama pacaran sama dia Aku bilang Aku katanya kemarin nonton Oh Bukan aku kok yang ngajak Dia yang ngajak Wah masa sih Ditunjukin ya chatnya Bener Ternyata bener Wah memang dia yang keganjenan Engga soalnya bukan apa-apa Kalau dia kan Fatih kan pengen nonton Conjuring Karena selama ini Elneron mau Conjuring Atau Pak Dia mulia aslinya Atau Pak Alak Oke terus Yaudah Intinya aku bilang lah Bro ini Iya Cowok itu gak tau Oh kata dia Dia gak ada hubungan sama siapa-siapa Gini-gini Gak salah juga Karena aku memang Udah ngomong itu Ya udah akhirnya aku dateng ke rumah dia Minta tolong ketemu Ngobrol tuh panjang lebar Nama Fatih ya Iya Intinya dia Merasa Ngapain nunggu orang yang gak pasti Orang ada di depan mata Gini-gini gitu lah Masuk di akal Betul Ngapain kan udah aku bilang Dia nanya Sebelum itu dia memang nanya Kalau misalnya ada yang deketin gimana Kamu gak mau Ya udah berarti kita gak jodoh Ya lu kan yang ngomong gitu ya Betul Nah akhirnya karena udah digituin Langsung aku bilang Enggak ini serius nih Besok kita nikah kalau perlu Langsung gitu Iya Terus? Bener iya Yaudah gak bisa bahasa basi langsung Udah mana pulang Itu ngomongnya di restoran Pulang di restoran itu aku langsung ngomong ke Nyokap bokapnya Iya Hari itu juga? Hari itu juga langsung ngomong Lu gak mikir Keluarga lu apa gitu Kan lagi berkecamuk hati ini Iya Jadi bisa dibilang Agak sedikit Apa ya Dadaan lah ya Terus si nyokap bokapnya apa Hati gimana? Pas lu ngomong itu? Menerima dengan Ini maksudnya Ya terima kasih Mas Babe Jadi sebenarnya Selama ini yang kita itu Semua adalah settingan Selamat lu Hahaha Weee Ada kamera segala macem Ngerima? Ngerima? Waktu itu aku ngomong masih sama mamanya Oke Terus katanya Nanti kita ngobrol lah Sama papa ya Berapa lama tuh akhirnya? Disetujui akhirnya lu? Seminggu pokoknya langsung Langsung datang orang tua Habis itu langsung Berapa bulan kemudian nikah Ya mungkin karena Jokap bokapnya juga udah tau Lu udah lama juga Udah lama Udah lama Betul Betul Alhamdulillah Dua anak ya Dua anak Siap Cut Sekarang kesenian Lu ngegambar Gue tanya lu gambar Ini kan gambar yang disini semua Oke Ini aku gambar Gue nanya lu lukis Iya Gue pengen punya Kenangan-kenangan aja Dari semua yang diwawancara Oke Jangan pake hitam ya Lu pilih aja Oke Cita-cita lu waktu kecil Lukis lu Jangan diomongin Dulu gue pengen tebak Cita-cita waktu kecil Waktu kecil lu cita-citanya ampe Gitu kan Ada yang dokter Ada yang tentara Digambarin nih? Gambarin Oke Jangan tau gue Jangan tau gue Berarti sih itu emang Emang ke Jakarta tuh gara-gara stand up comedy ya Iya Bener-bener lu orang Medan banget berarti ya Tentara lu? Iya Oh serius lu? Oh makanya tadi kan di PDN ya Iya Kakek aku kan tentara Oh lu melihat sosok kakek lu Kakek aku tentara Jadi waktu kecil itu orang Cita-cita pengen jadi tentara Betul Ini dari umur berapa Bek? Dari sebelum sekolah ini Udah pengen jadi tentara aja Iya Gambaran lu saat itu Dulu tentara tuh apa? Selain melihat kakek lu Gaga Berani Gaga Berani Terus Keren lah pokoknya Lumayan udah sampe Mau kuliah juga ya Karena lu kan mau ikut IPDN juga ya Bener gak? Bener-bener Bukan cita-cita yang cuma waktu kecil aja udah gitu Ubah gitu kan Justru masuk IPDN tuh pelarian Karena aku gak bisa masuk tentara Tinggi Tinggi badan waktu itu Kalau tentara itu 165 Aku 160 Kebetulan IPDN bisa 160 160 boleh Tentara tuh sosok yang betul-betul Buat lu oke gitu ya Dan kakek aku tentara Semua cucu-cucunya apa semua tuh gak ada yang pengen jadi tentara Cuma lu doang Makanya dulu aku jadi masuk anak kesayangan lah Aku bilang Wah ini cuma cucu yang pengen dari kecil keliatan pengen tentara nih gitu Penerus lah Padahal tinggi tak sampai Akhirnya lu coba IPDN Akhirnya coba IPDN Sama juga ya Iya IPDN gak masuk juga Kalau di kesehatan Oke Sekarang lukisan dua pertanyaan gua Ya Hal yang waktu murang kali lu takutin sampai nangis Badut Oh ya badut ya bener tadi udah kecelotuk ya Badut lah terserah Badut Karena pertama kali kan aku ikut ke Bali tuh Ke Bali tuh nengok lea Jadi ke bawah mimpi Oh Sebenernya anak-anak nengok-nengok lea tuh masih kecil tuh Jangan sih Belum takutnya ke bawah mimpi Jadi takut Yoi Ya 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 Tanda tangan lu udah Tanda tangan lu Tanda tangan lu B Ini pertanyaan ini Memang tidak mungkin ya Tapi ini mah berandai-andai Berandai-andai Namanya juga podcast sebenernya Dan kan banyak juga Kalau misalnya Pertanyaan seperti itu pasti Wah kalau gak gitu kan Belum tetap gua jadi baga cabita Ya Nah kalau ini Misalnya lu diberi kesembatan Untuk bisa ke masa lalu Ya Adakah yang lu pengen berubah Entah itu peristiwa Entah apa gitu Apa Kalau aku pengen berubah ke masa lalu Aku pengen kuliah hukum Why? Karena aku tertarik aja ngeliat kasus-kasus hukum Terus gergetan gitu Pengen wah ini kenapa Bisa hukumnya penjara Nah sekian sih gini-gini Dan kayaknya keren aja gitu Orang ngerti hukum tuh Semenjak kapan? Semenjak kapan lu akhirnya Jadi Bukan mendalam Udah lama sih Udah lama Tadi kan lu tentara Sampai SMA aja Masih mikir kesini Benar Setelah-setelah Mulai kasus-kasus Myrna kemarin Terus kayak Kasus-kasus yang sekarang ini Itu jadi sering nonton Jadi kayak Wah keren ya pengacara Dan Orang yang ngerti hukum tuh jadi kayak Kita tuh jadi Ada nilai power gitu Kalau misalnya Ada sesuatu Keluarga Karena aku juga kemarin pernah Ada kasus Terus Susah nyari pengacara Oke oke Keluarga juga ternyata Tidak ada yang pengacara Betul Betul Ternyata Butuh orang sesuatu yang Ngerti hukum Dalam Gitu Jadi kalau di dalam keluarga tuh Kayak ada satu dokter Ada satu pengacara Ada satu polisi Kayaknya aman gitu lah Iya Kalau dokter Wah ada si ini nih gitu Ada tersangkut hukum Oh tanya sama dia nih Dia ngerti Nah gitu tuh Jadi hukum tuh Salah satu bagian yang penting dari kehidupan Gitu Oke oke Tapi gua Tapi terlalu terlambat lah Karena hukum itu kan Banyak jenjang karirnya Bukan masalah itu Jadi lu kan tadi ngomong sama gua Lu short memory Hukum itu kenapa Lu pas ada kasih sebentar Sebenernya saya baca dulu Ini pasal berapa Aduh Betul betul Parah lu Oke Impian lu yang Pengen lu lakukan Dan belum tercapai sekarang apa? Nah kalau impian nih jadi Jauh dari ini Jauh dari apa ya Aku pengen punya Kayak Apa namanya Pantai Asuhan Gitu gitu Oke Jadi pengen punya Apa namanya ya Kayak Bermanfaat lah buat orang Hmm Kayak gitu kayak gitu Pengen punya Ini nih gambarnya nih Itu tuh Ini ada leak segala Gini Tuh Oke Oke sekarang Dua Saja Cukup dua saja Iya Lucu sekali Lucu sekali Iya Yang kiri yang kewek itu Sama ini Dua orang Satu orang berbeda Satu orang sama Nebula Helena Yang cowok Yang cowok Yang cowok Bambino Aleki Bambino itu paling kecil? Paling besar Oh Bambino yang paling kejar Helena yang kecil Iya Oke Apa tadi dua kata? Lucu sekali Lucu sekali Iya Satu orang yang sama Siap ya Ini ya dua kata ya Iya Cantik sekali Cantik sekali Betul Pas di foto ini lagi cantik nih Biasanya gak gini Biasa aja Ini lagi Paling foto lagi cantik Seangkatannya Betul Makanya lu Berdolofati Seangkatan Panjangnya apa namanya? Julfati Indraloka Julfati Indraloka Indraloka Dia kemarin kerja di OVO Oh Jakarta Di Malaysia Oh Malaysia Ya kerja lupa Malaysia Habis itu entah gimana-gimana Dia keluar Di BHK mungkin Di Jakarta Di Jakarta ketemu Terus aku ajak Jadi manager aku Namanya? Cia Cia Panjangnya? Rizky Cia Aduh siapa namanya Bener lupa bener Kalau TKOA cewek Kaga lupa Sampai namanya PIP Apalah tadi Cia 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 Goblok apa? Goblok sekali Goblok sekali Oke Ganteng banget Ini ganteng banget Kalau ini Ganteng banget Oke lah ganteng banget Gapapa Tapi ini maksudnya Taza not dead Ganteng banget Ini yang editin temen Aku bilang Aduh aku bosen nih Itu tadi Kan di Avatarnya Twitter Karena orang sudah tahu Aku pengen ganti Yang muka asli Oh Tadinya Mbak Becap itu Apa ininya? Kartun Kartun bapak-bapak gendut kan Gendut aja gitu Akhirnya aku pengen Bikin avatar baru Dibuatin lah sama temen aku Yang jago ngedit Jadi aku Ini peliharaan aku Kukang Kukang tuh apa ya? Kayak Kayak monyet Monyet kecil Kayak tupai Ya maksudnya Mirip kayak gitu kan ya Kayak gitu Kayak monyet Jadi ini sebenarnya Untuk Inilah pengganti Abis dari situ Kesinilah dia avatar di Twitter aku Kenapa Tarzan update? Aku aja gak ngerti bahasa Inggris Ini dia ngeditin aja nih Oh temen lu nih Iya Maksudnya Hubungannya Tarzan apa dulu? Aku mau telanjang baju Eh telanjang badan nih Tapi Editing yang keren apa? Oh bikin aja Tarzan not dead ya Apa maksudnya Tarzan not dead? Tarzan gak pernah mati Ini rambut lu tuh pendek atau diikat dia? Pendek Enggak Enggak pendek Oh jadi gini lu dulu? Iya Gak mirip ya? Ini tamat-tamat SMA ini Oh ya bener Checking juga lu dulu ya Checking Checking loh dulu Maksud gue ya segini mah ya biasa lah Normal Iya bisa breakdown ini Jago ini Iya bener Makanya handstand Bisa lama Iya Iya Oh jadi ini adalah new Rebrandnya lu di twitter tuh ini Iya Ganti tuh dia Ganteng banget Ganteng banget Ganteng banget Tuh kanan nunggu buat bawah cabai 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 Thank you brother Terimakasih kan Be thank you banget udah dateng kemurang kali Ya siap Ini terakhir buka locker Be Wiss Ini lagi Terakhir Wih Aduh apa lagi Buka-buka Be Buka Be Buka Be Oh kirain ditanya lagi nih Apa lagi nih Aku lupa soalnya Gapapa dihancurin dulu Gapapa pokoknya Lupa aja Kejadian-kejadian SD yang lupa banget Bisa dapet infonya Oh iya aku aja lupa Tapi bisa dapet info tuh luar biasa Tapi kalo TK inget semua Betul Kalo TK kalo cewek inget Ini apa ini Sobekini ya Ini Buka lah Ini sobekini Baju Merchondise dari murah Oh hehehe Bye Bagus Tie dye Murang kali Keren keren Murang kali Thank you very much Nah kalian lu pegang gini kesitu Jangan lupa Lik dan subret Channel Arman Maulana Jangan lupa klik dan subret channel Eh apa? Lik Klik Lik dan subret Lik dan subret Lik dan subret Maukah kamu Mengulang rasa Mengulang cita Peri-peri bahagia Maukah kamu Muuu 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 Terima kasih.